Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pioner semua dimanapun Kalian berhadap apa kabar kalian hari ini Semoga kalian semua baik baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas Seputar aplikasi Pine Network dan berita-berita Terbaru dari Pine Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioner yang hari ini belum klik petir Silahkan segera dibuka akun Pine Networknya Kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update Info terbaru dari Pine Network Ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama Kita langsung aja gas Ke info terbarunya Oke untuk info kali ini Disini ada artikel Begini tanggapan Duta GCV Pine Network Jika Open MyNet gagal Pada P2D Nah ini agak menarik ya Teman-teman ya karena Gembar-gembarnya di luar sana Open MyNet ini akan terjadi Pada P2D Atau di tanggal 28 Juni di tahun 2024 ya teman-teman ya Nah bagaimana Tanggapan Duta GCV ini Jika Open MyNet Tidak terjadi pada Tanggal 28 Juni Mari kita lihat Bareng-bareng ya teman-teman ya Apa tanggapannya Si Duta GCV Pine Network ini Fase Open MyNet Ditunggu oleh 55 juta pengguna Aplikasi Crypto Pine Network Tak terkecuali oleh Komunitas Global Konsensus Value Atau GCV Dari berbagai negara Komunitas ini Meyakini bahwa Open MyNet Akan dirilis pada P2D 28 Juni 2024 Beberapa pioner mempertanyakan Jika Open MyNet Kembali gagal Atau batal P2D Nah ini ya teman-teman ya Ini yang sangat disayangkan Katanya Di tanggal 28 Juni ini Akan terjadi Open MyNet Sedangkan Syarat 10 Juta Migrasi MyNet Ini masih belum Terpenuhi ya teman-teman ya Kemudian Untuk KYC 15 Juta Pioner Ini juga Masih Belum Memenuhi Puotalnya ya Teman-teman ya Dan Informasinya Katanya Utilitas Aplikasi Pine Network Ini juga Masih Belum Genap 100 Aplikasi Nah bagaimana Tanggapan Kalian Silahkan Kalian Komen Di kolom Komentar Jawaban Saya Adalah Ketika Anda akan Melindungi Negara Anda Dalam perang Apakah Anda Memikirkan Apa yang Terjadi Jika Anda Gagal Kata Dorisin Duta Global Giz CV Nah ini ya Teman-teman ya Ini tanggapan Dari Si Dorisin Atau si Duta Giz CV Menurutnya Tidak ada Pilihan kedua Selain Harus Berhasil Atau Menang Anda harus Memiliki Keyakinan 100% Untuk Menang Maka Anda Bisa Menang Dia Menyamakan Sejarah Adanya Pertempuran Internasional Dan Tiongkok Dimana Segelintir Orang Mengalahkan Banyak Pihak Hal ini Bergantung Pada Strategi Dan Taktik Sang General Serta Tekad Dan Kepercayaan Diri Para Prajurit Dia Berharap Pioner Memiliki Keyakinan 100% Untuk Memenangkan P2D Open Mainnet Tidak Diragukan Lagi Lakukan Saja Sebarkan Pendidikan Giz CV Dimana Saja Dan Buat Data Giz CV Oke Disini Tanggapan Dari Dari Dori Sin Ini Hanya Sekedar Apa Ya Teman Teman Ya Hanya Sekedar Menenangkan Para Pioner Intinya Adalah Disini Si Dori Sin Sebarkan Tentang Giz CV Kemudian Para Teman Teman Pioner Lakukan Transaksi Sesuai Dengan Giz CV Tetapi Kembali Lagi Teman Teman Open My Net Wawenangnya Ada Di Core Team Jadi Wawenangnya Bukan Ada Di Duta GCV Teman Teman Karena Bagaimanapun Core Team Yang Punya Project Core Team Yang Tahu Kapan Waktu Yang Cocok Untuk Peluncuran Open My Net Teman Teman Sudah Dijelaskan Oleh Nicolas Kukalis Dalam Sebuah Video Pai Ini Akan Meluncurkan Open My Net Di Tahun 2024 Jika Syarat Yang Diajukan Oleh Core Team Terpenuhi Salah Satunya Ada Tentang Migrasi My Net Kemudian Tentang KYC Dan Aplikasi Utilitas Jika Syarat Ini Bisa Terpenuhi Maka Otomatis Nanti Open My Net Bisa Jadi Lebih Cepat Ya Teman Teman Ya Mungkin Paling Lambatnya Di Akhir Tahun Jika Syarat Tersebut Terpenuhi Tapi Jika Syarat Tersebut Tidak Terpenuhi Ya Mungkin Bisa Jadi Mundur Ya Teman Teman Bisa Jadi Jadi Kita Jangan Mendahului Kehendak Dari Core Team Ya Teman Teman Euphoria Boleh Tetapi Kita Juga Harus Sadar Posisi Kita Ini Hanya Pioner Kita Ini Hanya Komunitas Oke Buat Teman Teman Jangan Terlalu Berpikiran Lebih Jauh Tentang Open MyNet Fokus Kita Adalah Memperbanyak Koin Kemudian Bangun Utilitas Oke Jadi Ini Hanya Dulu Informasinya Mudah Mudahan Open MyNet Secepatnya Dilucurkan Oleh Core Team Mudah Mudahan Oke Ini Hanya Dulu Informasinya Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih